Kekeramatan Makam Wali Allah yang satu ini cukup menyita perhatian publik Dialah Al-Imam Al-Arif Babilah Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Hadad Hussain Asyafi'i atau kerap disebut Mbah Priok Makam Mbah Priok dikabarkan membuat tercengang para ilmuwan luar negeri untuk datang ke makam Mbah Priok Ada apa kiranya? Para ilmuwan tersebut melihat sinar yang memancar dari makam hingga keluar angkasa Pada tanggal 14 Maret 2000 yang lalu beberapa orang asing yang mengaku utusan dari berbagai negara Seperti Amerika, Jerman, Rusia, dan Australia mendatangi ahli waris Mbah Priok Para ilmuwan ini menuturkan kepada ahli waris Mbah Priok Mereka melihat dari satelit terdapat sinar yang memancar dari Indonesia Mereka menduga sinar tersebut merupakan sinar laser Kemudian orang-orang asing itu mendatangi lokasi untuk mencari sinar laser yang menurut mereka itu adalah senjata laser Ketika dilihat ternyata berasal dari makam keramat ini, tuturnya Ahli waris mengungkapkan, jika makam Mbah Priok merupakan makam wali Allah yang seharusnya dihormati Ahli waris mempercayai, makam Mbah Priok merupakan paku bumi yang dijaga keberadaannya oleh para malaikat dan Allah SWT Disebutnya, pihak-pihak yang bernafsu menggusur makam Mbah Priok merupakan orang-orang yang tidak mengerti kesucian wali Minimal kalau mereka tidak mengerti wali, harus menghormati makam ini Karena makam ini adalah makam sejarah yang pertama kali menamai Tanjung Priok Tuturnya, bekas penjajah bumi Nusantara ini Pemerintahan Belanda sangat menghormati keberadaan makam yang berada di pinggir laut itu Bahkan pemerintahan Belanda sempat berpesan Makam keramat ini tidak boleh diganggu, dibongkar, ataupun dipindahkan Tetapi ada oknum negeri ini yang malah ingin memindahkan makam keramat tersebut Beberapa kali terjadi peristiwa di luar nalar ketika ada oknum yang ingin menggusur makam keramat Mbah Priok Walohu Alem Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!